Semen Padang FC berhasil tumbangkan PSDS Deli Serdang dengan skor 2-0 di lapangan Gor Haji Agus Salim Padang pada minggu 10 September. Gol ini diperoleh dari sundulan Kenneth Nwoke pada menit ke-46 dan menit ke-62. Pemain baru Semen Padang FC ini menyarankan kedua gol itu melalui sundulan kepalanya. Bermain di kandang sendiri, Semen Padang FC tidak menyianyikan kesempatan dengan dukungan dari sportar. Sejak babak pertama, tim Semen Padang FC bermain menyerang dan akhirnya berhasil menciptakan gol pada menit awal babak kedua. Seorang selebgram Minang, Udario menilai duo asing yang dimiliki Semen Padang FC cukup bagus. Udario menilai permainan Semen Padang FC secara keseluruhan belum padu atau kurang kompak. Namun, Udario melihat pemain yang dimiliki Semen Padang FC saat ini berpotensi untuk menjadi lebih bagus. Sementara itu, mertua arhan peratama Andre Rosiade menyebut kemenangan Semen Padang FC atas PSDS Deliserdang adalah modal awal agar dapat kembali ke Liga 1. Ayah dari Nurul Azizah Rosiade alias Azizah Salsa ini menyaksikan pertandingan Semen Padang FC hingga peluit panjang ditiup wasit dengan skor akhir 2-0 tanpa balas. Ia mengucapkan selamat kepada tim Semen Padang yang telah berhasil memenangkan pertandingan perdananya menghadapi PSDS Deliserdang. Ia menilai dua pemain aksing yang dikontrak Semen Padang FC sudah bagus. Pertanyaan sepak bola hari ini Semen Padang Fest Deliserdang. Di mana Semen Padang? Alhamdulillah kita hari ini bisa memuaskan harapan masyarakat Semen Padang Pancita Semen Padang. Kita bisa menang. Ini modal awal bagi kita untuk menaruh kompetisi Liga 2. Dan harapan kita tentu Semen Padang terus melaju dan bisa promosi ke Liga 1. Terima kasih.